Hai guys kembali lagi di YouTube channelnya JSTP Masih bareng saya di sini dan pada video kali ini saya mau sharing nih bagaimana cara mengaktifkan proteksi efek samping produk di Shopee Jadi mungkin teman-teman pernah membaca sekilas atau mungkin pernah mengaktifkannya juga ya ada proteksi efek samping produk di Shopee Nah sebagai contoh disini saya ada barang di dalam keranjang Saya pakai pocet terlebih dahulu klik check out nah di bagian sini kalian bisa lihat jadi tepat persis di bawah produknya itu ada tulisan proteksi efek samping produk Nah kalian bisa aktifkan atau kalau nggak mau diaktifkan ya tinggal dihapus aja checklistnya Nah proteksi efek samping produk ini apa itu hampir sama dengan proteksi kerusakan lainnya ada proteksi elektronik dan sebagainya Nah untuk efek samping produk ini disini khusus untuk mungkin produk-produk yang kayak disini tuh perawatan tubuh ya skin care Atau mungkin untuk obat-obatan atau suplemen kesehatan dan lain-lain Nah disini fungsinya itu kalau kita mengaktifkan proteksi efek samping produk ini Jadi ketika si produknya itu sudah kita terima dan ternyata ada efek samping yang menimbulkan kerugian kepada kita Kita bisa klaim nih ke Shopee nya itu disini kita bayar ya jadi pada saat kita klik di bagian pinggirnya itu ada tulisan rupiah Yaitu disini hanya 750 kita bayarnya cuma satu kali aja sebenarnya ya Nah kalau kita nggak mengaktifkan kita bisa kita tidak akan bisa klaim asuransi Kalau misalkan ternyata si produknya itu menimbulkan kerugian terhadap diri kita sendiri ya Disini jadi melindungi dari bahaya ketidakkenyamanan atau perawatan yang menimbulkan rawat inap ya Yang timbul dari penggunaan atau konsumsi si produk yang telah kita beli ini seperti itu Oke itu dia cara mengaktifkan atau menanaktifkan proteksi efek samping produk di aplikasi Shopee Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe sampai ketemu di video selanjutnya Jika kurang jelas boleh silahkan tanyakan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!